Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan saya Denny Christian Dalam channel youtube saya, dimana pada kali ini Saya ingin memberikan sebuah sample review Bagaimana kamera DSLR Nikon D5300 Dikunakan untuk nge-vlog Oke, untuk Nikon D5300 sendiri Dia sebuah DSLR yang mempunyai spesifikasi 24,2MP DX format CMOS sensor Kemudian 3,2 inch 1037K dot very angel LCD monitor Dia juga bisa mempunyai kemampuan untuk merekam dengan Full HD 1080p di 60fps Kemudian sensornya adalah multicam 4800DX 39 point AF sensor Native ISO-nya di 12800DX extended ke ISO 25600DX Kemudian juga sudah built-in Wi-Fi dan GPS connectivity Oke, itu spesifikasinya Dan untuk Nikon D5300 sendiri juga mempunyai keunggulan untuk nge-vlog Yaitu LCD-nya bisa di-flip ya Bisa di-flip ke depan Kemudian juga Dia mempunyai jack input untuk mic ya Jadi bisa pakai tambahan mic Oke, itu spesifikasinya Ya, ini saya menggunakan lensa kit ya Ini lensa kitnya ya 18-55 dari Nikon D5300 Dan saya gunakan di sebuah gorilla Ya, di sebuah gorilla pot Yang saya pegang di tangan dengan jarak kira-kira 1 meter Ya, 1 meter Dan inilah hasilnya Ya, dia fokusnya keren Dia terus fokus ya di wajah saya ya Kemana pun dia akan terus Lihat fokusnya tetap ke wajah saya Ya, inilah kalau dipakai untuk nge-vlog sehari-hari Kamera ini cukup kecil, cukup ringkas Dan kualitasnya juga cukup baik Lumayan sangat-sangat baik ya Nah, ini bisa dilihat Jadi kalau buat rekan-rekan YouTube yang penasaran Seperti apa Kamera DSLR D5300 di belakang toko vlog Ini hasilnya Ya, sekarang ini Saya sedang dalam posisi berjalan ya Ini saya berjalan Dimana Saya berjalan cukup pelan dan kamera cukup bergoyang Kita akan lihat bagaimana Kamera ini dalam menangani Goncangan ya Ini saya pakai tangan saja Tidak pakai gimbal Hanya dipegang dengan gorilla pot Dan ya, inilah hasilnya Dengan posisi lensa menghadap ke wajah Oke Baik, sekarang kita akan lihat bagaimana Kalau kita pakai untuk Menghadap ke depan Ya, ini saya dalam posisi berjalan Jalan cukup cepat Ya, tanpa menggunakan gimbal Hanya mengandalkan stabilizer atau VR dari sinecon ini ya VR-nya itu ada di lensanya Yang sakitnya ya Nah, inilah Saya sedang berjalan Oke Sekarang kalau kita buat lari Saya lari ya Saya berada dari kecil Ya, seperti inilah Hasilnya Masih nilai sendiri Bagaimana kualitasnya Ini kalau saya gunakan untuk Shooting pemandangan ya Ini bisa dilihat Lensa kit ya Lensa kit Ini cukup wide Hasilnya Dan cukup tajam Oke Ya, keren banget ya Saya pikir ini cukup ya Sangat-sangat cukup Untuk Kita berpergian Oke Ya, jadi bagaimana kesimpulannya Kesimpulan saya adalah Dengan menggunakan kamera Nikon DSLR D5300 ini Sangat-sangat cukup ya Sangat-sangat mumpuni Untuk kita bisa menghasilkan Vlog dengan kualitas yang sangat baik Ya, DSLR Tentunya mempunyai kualitas yang lebih baik Dibanding kita menggunakan handphone biasa Kemudian juga DSLR ini mempunyai kelebihan Dimana kita bisa setting berbagai macam variabelnya Sehingga menghasilkan kualitas yang kita inginkan Ya, untuk D5300 ini sendiri Ya, ini saya tidak menggunakan mic tambahan Ini langsung ya Langsung di ruangan terbuka Dan ini suara yang Anda dengar Ini suara langsung saya ke kamera Ya, itu untuk mengetahui kualitas dari kameranya seperti apa Oke Dan ini tampilannya juga untuk lensa kitnya cukup wide Cukup baik Ya, cukup bisa memenuhi kebutuhan kita sebagai vlogger Buat anak-anak yang ingin membuat video untuk vlogger Ya, untuk vlog Itu bisa Saya pikir cukup Tetapi ada satu kelemahannya Memang Memang ya Di tangan itu terasa lebih berat Dibandingkan kita menggunakan HP Atau kita menggunakan kamera-kamera vlog lainnya Diket seperti G7X ya Atau Sony LX100 Mungkin ini lebih berat sedikit Dan saya menggunakan hampir 10 menit itu Lumayan-lumayan terasa di tangan kita Dan tangan kita terasanya cukup lumayan berat Cukup lumayan cepat capek Cepat begel Mungkin kalau kita bawa di tempat-tempat yang Jauh mungkin kita sedang berpergian Kita menggunakan untuk ber Apa? Kita gunakan untuk waktu yang lama Kemungkinan tangan kita akan cepat sekali begel Cuma untuk secara kualitas Saya pikir cukup lah Oke Jadi buat anda-anda yang sudah memiliki kamera DSLR Nikon D5300 khususnya Gunakan kamera anda cukup baik Untuk vlogger tidak perlu lagi Harus membeli kamera-kamera yang lain Oke itu saja kesimpulannya Jadi terus bereksperimen Gunakan alat yang anda punya Dan jangan cepat menyerah Semakin hari Pasti hasilnya akan semakin baik Oke See you next time Jangan lupa share Like dan subscribe Dan terus ikuti video saya Jangan lupa ya Tekan loncengnya Tekan loncengnya Oke sip Thank you